8 Waktu Lucu BTS Menguji Kesabaran Leader RM Menjadi pemimpin bayi grup berangkutakan 7 orang yang gaduh, membutuhkan banyak kedewasaan, tanggung jawab, dan kesabaran, banyak dan banyak kesabaran. Inilah momen lucu saat BTS menguji RM. Yang pertama, saat V mematikan lampu untuk wawancara RM. Dua, saat Jimin tidak mau pergi. Tiga, ketika Jawa bersih keras untuk mendapatkan tumpangan. Empat, saat Magnet menjadi liar. Lima, bahkan ketika anjingnya mulai kesal. RM menulis, Namjoon marah pada anjingnya sendiri karena Rap Mark mengabekannya dan hanya mendatanginya ketika dia mau beri hadiah. Namjoon malah bilang, dia bukan keluarga ku lagi, dia jadi ekstra paru-paruku. Enam, ketika Jawa dan Jimin memerankan hobi bermain game mereka selama wawancara. Tujuh, ketika Jawa Cook terlalu lama menjawab pertanyaan. Yang kedelapan, saat-saat anggota lain mengekspos leader mereka. BTS sering menggoda leader mereka RM dan ada saat-saat di mana mereka spill dirty untuk RM. Berikut adalah enam momennya. Yang pertama, mencoba untuk mengekspos RM tapi itu menjadi bumerang. Selama penampilan tamu BTS di aman TV Mnet, para anggota mencoba mengekspos RM tapi akhirnya menjadi bumerang. Ini dimulai dengan Jimin mengatakan bahwa dia percaya bahwa RM dan Jin adalah hajabul. Hal ini menyebabkan tawa dan J-Hope kemudian mengambil alih untuk berbagi sesuatu. J-Hope berbagi bahwa rap lain BTS juga RM dan dirinya sendiri punya studio. J-Hope kemudian membagikan bahwa komputer di studio sering terkena virus, menyiratkan bahwa RM mengunduh dan menonton video dewasa di dalamnya. RM menjawab dengan membagikan bahwa anggota lain menonton video ini kalau dia mengunduhnya dan tidak ada anggota yang menyangkalnya. 2. Nyanyian RM yang keras Dalam Vesta 2016, para anggota sedikit menggoda RM karena nyanyiannya yang keras. J-Hope berbagi bahwa RM adalah yang paling aneh ketika dia bernyanyi dengan earphone-nya. J-Hope kemudian menunjukkan seperti apa RM ketika dia bernyanyi dengan earphone-nya dan itu menyebabkan tawa. J-Hope berbagi bahwa ada saat-saat di mana RM bernyanyi dengan keras di dalam taksi ketika mereka berada di luar negeri. J-Hope mengatakan, kemudian dia mulai bernyanyi sendiri dan pengemudi tidak tahu apakah dia bernyanyi atau ngerap dan aku merasa pengemudi bertanya-tanya, kenapa kami terdengar seperti itu kalau kita bernyanyi? Aku menjadi sangat malu pada saat-saat itu. J-Hope meminta bantuan dari RM dan bertanya apakah dia bisa lebih tenang selama penerbangan. Suatu ketika, RM berada di kursi jauh di belakang Cangguk, tapi Cangguk masih bisa mendengar nyanyian RM. Hal ini menyebabkan para anggota tertawa sekali lagi. Tiga, RM saat dia paling menakutkan. Ketika BTS sedang menikmati makanan, Cangguk berbicara tentang RM ketika dia adalah orang yang paling menakutkan. RM bertanya apakah seseorang bisa memberikan piring dan suga meminta seseorang di luar kamera. Meskipun RM berada tepat di sebelah suga dan Cangguk, dia sepertinya tidak mendengar apapun yang mereka katakan. Cangguk kemudian berbagi, Redmond paling menakutkan ketika dia menerkam makanannya. Aku tidak berpikir dia melihat hal lain. Empat, RM mendengkur. RM punya kebiasaan mendengkur dan suga pernah dengan kejam berbicara tentang betapa kerasnya itu. Ketika BTS menjadi bintang tamu di Kultusow, suga berbagi bahwa ketika beberapa anggota lain masih muda, mereka mendengar dengkuran RM dan mengira sebuah tank lewat. Bukan hanya anggota lain yang percaya bahwa dengkuran RM itu keras, RM sendiri mengatakan bahwa dia kadang kaget dengan seberapa keras dengkurannya. 5. RM dan ARMY tidak tahu kekuatannya sebenarnya, tapi Jin tahu dan inilah yang dia katakan. RM dikenal karena kepemimpinan dan otaknya yang seksi. ARMY dan publik pun mungkin terbiasa dengan penampilannya yang seperti ini. Tapi Jin tidak setuju. Suatu kali, pada 2020, Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara setelah dia melihat banyak ARMY yang membela RM. Karena sesi imutnya tapi canggung, Jin melihat momen suga dipantulkan oleh RM dan mengambil kesempatan untuk mengutarakan pikirannya. Jin mengatakan, Mereka yang mengatakan tidak apa-apa karena itu Namjoon, kalian harus mencoba didorong olehnya. Dia tipe orang yang hanya melihat ke depan sambil menari dan tidak peduli sudah berapa lama aku benar-benar lol. Jin punya semua hak dalam hal ini, dia terlalu sering didorong di atas panggung oleh tubuh besar RM. Yang ini bakal lebih lucu karena Jin tidak melakukan apa-apa selain berdiri diam, bernyanyi sepenuh hati. Ini bukan pertama kalinya ARMY terpapar kekuatan RM. Selama satu insiden di atas panggung, dia secara tidak sengaja merobek baju cangguk. Agota lain melakukan pekerjaan yang melindungi RM dari dirinya sendiri. Chow pernah dengan manis membersihkan cangkir dari RM sebelum insiden apapun terjadi. Seperti meskipun dia berhasil menyimpan kue dengan aman, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang lilin. Yang keenam, BTS membagikan data lucu tentang latihan belakang panggung RM. Padahal kamu benar-benar tidak bisa mempercaya temanmu untuk tetap diam. Tanyakan saja pada RM. Untuk memulai tahun 2020, BTS menghitung mundur dari hari tahun baru dengan ARMY dalam siaran langsung. Setiap anggota melihat kembali tahun 2019 dan berbagi tujuan barunya untuk tahun 2020. RM berbicara tentang pergi ke gym pada tahun 2019 dan bagaimana ia berharap untuk memperhatikan etos kerjanya tahun 2020. Anggotanya dengan senang hati mengomentari latihannya terlepas dari apakah dia memintanya atau tidak. Jimin mengungkapkan bahwa RM melepas pakaiannya di ruang tunggu di belakang panggung untuk berolahraga meski cuacanya dingin. Kemudian, V membuat semua orang tertawa dengan menunjukkan jongkok kata RM. Menurut RM ini adalah latihan yang aneh tapi efektif. Singkat cerita, anggota RM tidak bisa membiarkannya hidup ketika Jimin dan Jin menurut teriakan perang yang dibuat RM saat berolahraga. Reaksinya sangat menyenangkan. RM tidak bertujuan untuk mengambil gelar maskel bani congkok tapi dia ingin terus membangun tubuhnya tahun 2020. Bonus, RM mengalami hari terburuk tahun 2021 dan inilah yang terjadi. Mengirimkan cinta dan dukungan pada RM berharap dapat menghiburnya. Pada saat itu, RM meninggalkan postingan yang mengecewakan di aplikasi Weverse memberitahu penggemar tentang hari terburuknya tahun 2021. Kesalahan teknis telah menghapus kerja kerasnya selama satu tahun. Saat RM membersihkan komputernya, dia tidak sengaja kehilangan file penting. RM mengatakan, Aku salah membersihkan komputerku hari ini. Jadi, kecuali audio, aku telah kehilangan semua file yang aku kerjakan selama lebih dari setahun. Ini mengejutkan mental, tapi aku masih akan mengumpulkan kekuatan. Aku hampir selesai. Tentu, hari terburuk tahun-tahun ini memposting memulai Weverse ini karena aku sedih tulis RM. Siapapun yang pernah kehilangan filenya sendiri mungkin bisa membayangkan apa yang dirasakan RM saat itu. RM hancur atas namanya dan banyak yang berharap hype dapat memulihkan file untuknya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!